Hai mungkin kita kepengen banget bikin-bikin video tutorial atau video-video training atau kursus online tapi kita males ngomong nah lalu akhirnya kita mencari software-software yang bisa membuat voice-over ya dengan kita memasukkan teks dan lalu mesin langsung meng-translate mereka menjadi suara gitu ya dan Anda bisa gunakan buat video-video Anda gitu nah itu sangat simpel sekali ya dan bahkan bukan hanya untuk video training saja kita buat video-video YouTube misalkan seperti ini ya ini saya kasih contoh people with high ego and unnecessary attitude deserves the standing ovation of your middle finger teman-teman bisa lihat di sini viewersnya video seperti ini aja viewersnya sampai 11000 jadi sangat luar biasa ya nah sekarang Anda akan bisa membuat text-to-speech ya untuk Anda buat voice-over dengan banyak bahasa kalau perlu Anda transit ke bahasa-bahasa manapun ya Anda bisa gunakan ada software yang Anda bisa gunakan gratis 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 Anda bisa gunakan itu free dan Anda bisa langsung berkreasi dan nanti pun juga saya akan jelaskan kepada Anda Anda juga bisa membuat video langsung komplit ya Anda buat text-to-speech lalu Anda buat voice-over dan Anda desain video Anda menggunakan software ya ada software video juga yang nanti akan saya jelaskan jadi sebelum kita lanjutkan ya silahkan teman-teman subscribe dulu channel channel digital afili dan pencet tombol like atau juga lonceng di bawah ketika ada video-video nanti Anda juga akan langsung mendapatkan notifikasinya ya oke sekarang kita masuk ke topiknya oke baik kita akan masuk softwarenya ya ini dia berikut softwarenya free TTS dan Anda bisa akses software ini linknya ada di deskripsi di bawah ya Anda bisa langsung klik saja untuk ke software ini Anda bisa gunakan gratis ya untuk 6000 karakter per week ya dan nanti tinggal paste disini saja karakternya nah ini saya ambil contoh aja oke sampai sini aja nah disini bahasanya Anda bisa pilih ya mau menggunakan bahasa mana ya ini maksudnya aksennya ya mungkin ya jadi kalau Anda mau menggunakan bahasa Indonesia dengan orang Inggris ya mungkin dia akan nggak enak didengernya gitu jadi Anda sesuaikanlah ya orang Indonesia dengan aksen Indonesia oke nah klik disini dan nah disini ada pilihan ID standar A ini suaranya perempuan standar B ini laki-laki standar C juga laki-laki cuman yang kalau nggak salah yang C ini lebih berat suaranya ya ini kita coba aja ya ini untuk yang suara perempuan coba kita convert oke nah ini kita coba tes berkebun adalah salah satu kegiatan yang paling asik serta bisa dijadikan bugi atau kerjaan sampingan maupun paru waktu di tengah pandemi saat ini apalagi banyak yang terkena dampak asik kan ya dan Anda udah cocok ya Anda tinggal download nanti disini tapi ada kelebihannya banyak lagi dari software ini Anda bisa gunakan ini ya ini ada SSML TTS with support nah ini speech synthesis markup language jadi Anda bisa gunakan kode-kode ini untuk membuat voice-over Anda lebih natural gitu ya lebih hidup nggak kelihatan kayak robot Google Map gitu ya suara Google Map nah Anda bisa gunakan misalkan kayak ini ini emphasis ya gunakan emphasis Anda copy aja contohnya seperti ini ya atau Anda Anda copy dulu segini ya untuk kode penutupnya ya emphasis juga tapi ada garis miring samping ya nah ini tinggal kita bawa misalkan kita ingin menekankan di sebelah mana yang di awal lah ya ini Anda bisa bedakan suaranya ini yang tadi awal oke ini sebentar berkebun adalah salah satu kegiatan yang paling asik serta bisa dijadikan rubi atau kerjaan sampingan maupun paru waktu di tengah pandemi berkebun adalah salah satu kegiatan oke seperti itu ya datar ya ini akan kita coba dia dengan penekanan ya dan kemudian sampai disini saja kita buat nah disininya n pesis ya n pesis burung tutup oke 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 nah sekarang kita convert lagi nah kita play berkebun adalah salah satu kegiatan yang paling asik serta bisa dijadikan hobi atau kerjaan sampingan maupun paru waktu di tengah pandemi saat ini apalagi banyak yang terkena dampak PHK akibat banyak yang berusaha dan burung teker akibat virus corona saat ini adalah salah satu kegiatan yang paling asik serta bisa dijadikan hobi atau kerjaan sampingan maupun paru waktu di tengah pandemi saat itu kayak ngegas gitu ya kayak ngotot dia gitu suaranya nah anda bisa gunakan itu dan break misalkan anda kasih break nah ini breaknya anda bisa buat break di tengah dia bicara break gitu ya anda bisa buat satu second atau dua second nah disini anda bisa taruh breaknya kita buat satu second kita coba convert lagi adalah salah satu kegiatan yang paling asik serta dijadikan hobi atau kerjaan sampingan maupun paru waktu di tengah pandemi saat ini nah seperti itu ya teman-teman ya oke kita coba refresh dulu ya kita lihat disini ya ini masih 4598 ya tapi sebenernya kalau anda mungkin bisa menggunakan IP address samaran ya mungkin dia nggak kebaca ya saya belum coba belum coba demo kalau menggunakan IP address yang berbeda ya ini akan berubah nggak karena ini nggak pakai sign in kan nggak pakai daftar anda langsung bisa gunakan ya yang pasti memang ini free lah ya artinya kalau anda mau akalin dengan berubah IP address ya mungkin nggak apa-apa lah ya nggak nggak curang-curang banget gitu ya atau memang juga gratis kan dia kasih ya nah ini anda bisa gunakan ya ini pilihannya banyak teks-tekstnya ini bisa lihat lagi di bawah ya ini contoh bahasanya dan disini pun juga ada yang lain ya website lainnya yang anda bisa gunakan juga nih kalau anda mau buat text to speech ya ya jadi anda nggak kehabisan akal untuk bisa membuat video-video youtube anda konten-konten youtube anda atau membuat apa video-video training atau apapun ya anda mau buat itu anda nggak kehilangan akal ada software-software yang gratisan anda nggak perlu beli software ya kalau software text to speech seperti ini voice-over seperti ini yang mungkin kalau anda beli bisa harganya 400 ribuan gitu ya 37 dollar 47 dollar anda harus beli nah ini free anda bisa gunakan dan anda bisa buat konten-konten anda di youtube nah tapi bagaimana caranya nanti ya saya akan jelaskan lagi bagaimana anda bisa membuat video dengan background gambar ya anda bisa langsung mengedit lah ya mengedit video dengan background gambar bergerak dan ada suara voice-overnya menggunakan software yang nanti saya akan jelaskan juga kepada anda ini juga software-nya gratis anda bisa gunakan itu seumur hidup ya di setelah ini ya di video nanti ya dan anda mungkin bisa langsung klik ya di akhir video nanti disini ada gambar video lanjutannya ya anda bisa continue langsung mengikuti bagaimana anda membuat video dengan voice-over atau text to speech dengan menggunakan software yang juga gratisan ya anda langsung klik aja ya gambarnya oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih